Saksikan Selasar Budi sesaat lagi yang didukung oleh. Semakin melambungnya biaya pendidikan, seolah menimbulkan kesan bahwa orang miskin dilarang sekolah. Padahal, anak-anak dengan ekonomi lemah juga memiliki hak yang sama dengan anak lainnya, yakni pendidikan yang layak. Untuk itulah, seorang perempuan berhati mulia bernama Andini Nur Bahri mendirikan yayasan bernama Anur Bahri Indonesia Foundation atau yang disingkat dengan AB Foundation. Pada tahun 2014, Andini mendirikan paut gratis yang berlokasi di Jalan Langkat, Medan Belawan. Paut ini menampung 23 anak yang berlatar belakang dari ekonomi lemah. Meski gratis, namun pendidikan yang diberikan tidak sembarangan. Dibantu para pengajar yang profesional, mereka sungguh-sungguh memberikan pendidikan yang layak untuk para siswanya. Tak puas mendirikan paut, ia juga mendirikan taman kanak-kanak yang juga berlokasi di Jalan Langkat. TK ini merupakan TK bersubsidi. Uang sekolah hanya dikutip bagi siswa yang dirasa mampu dari segi ekonomi. Namun, untuk siswa yang tidak mampu, mereka tidak dikenakan biaya sepeserpun. Di dasari rasa kepedulian yang tinggi untuk membantu anak-anak prasejahtera, maka AB Foundation pun hadir. Nah, AB Foundation ini merupakan hasil dari jerih payah wanita tangguh yang bernama Andini Nurbahri. Nah, untuk itu pemirsa, sudah hadir bersama saya sosok inspiratif tersebut, yaitu ada Andini Nurbahri. Assalamualaikum, Kak Andini. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Kak. Wah, terima kasih ini sudah hadir di Selasar Budi. Sama-sama. Nah, Kak, benar tidak ini memang memprakarsai berdirinya AB Foundation ini? Ya, Alhamdulillah benar dari tahun 2014. Nah, ini seperti apa ceritanya berdiri? Awalnya itu memang karena saya mengajar di beberapa sekolah dan kursus internasional, begitu ya. Saya mengajar bahasa Jepang, tapi pengantarnya bahasa Inggris. Nah, jadi saya menemukan bahwa anak-anak yang mampu di sana sudah, apa ya, bahasa Inggrisnya sudah aktif, kan begitu. Nah, saya melihat ke lingkungan saya, wah, jauh sekali. Jadi ada ketimpangan. Akhirnya saya berniat ingin membuka sendiri kursus bahasa Inggris yang murah, tetapi berkualitas untuk lingkungan saya. Dan Alhamdulillah itu tercapai 2010 buat kursus bahasa Inggris yang bisa gratis kalau tidak mampu bayar. Wah, menarik sekali nih. Sebelum berbicara jauh nih tentang kegiatan-kegiatannya AB Foundation, mungkin dari namanya cukup unik juga ya. Apa sih singkatan dari AB Foundation ini? AB Foundation Anur Bahri Indonesia Foundation. Oke, nah ada tidak filosofi dibalik nama AB Foundation ini? Anur itu kan cahaya ya. Cahaya, jadi cahaya Indonesia. Jadi pingin menyinari gitu lah, memberi terang untuk Indonesia, khususnya untuk bidang pendidikan. Jadi pingin ke depannya, tidak hanya di Sumatera Utara kita bergerak-ingat, tapi di seluruh Indonesia. Nah, apakah lantas hal itu yang menjadi tujuan dan misi dari AB Foundation ini? Ya, itu kita ingin sekali mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas ya, kepada anak-anak yang tidak mampu, duafa, yatim piatu. Bermodalkan ilmu bahasa Inggris yang didapatnya dari pendidikan formal dan program pertukaran pemuda ke Australia di tahun 2009, Andini mulai mengajarkan bahasa Inggris untuk anak-anak yang kurang mampu. Ia membuka kursus bahasa Inggris bernama Big A Power di rumahnya. Bicara tentang antusiasme masyarakat, Kak, ketika AB Foundation ini hadir, seperti apa respon yang muncul di masyarakat? Alhamdulillah, tentu saja saya mendapat respon yang positif, masyarakat mendukung, bahkan itu diawali oleh permintaan masyarakat. Oh bahkan diawali dari permintaan berarti ya? Misalnya waktu kita buat paut kan, itu merupakan request lah ya dari masyarakat yang dibelawan waktu itu yang mereka tidak ada paut di sekitar rumahnya. Dan ada pun paut atau teka di luar itu sangat mahal begitu. Akhirnya muncullah AB Foundation ini untuk meng-cover itu ya berarti? Iya seperti itu. Nah untuk kegiatan-kegiatannya nih apa saja? Kita ada enam program, dimulai dengan kursus bahasa Inggris, paut, teka, bimbel, rumah tafis Quran, dan rumah pintar. Teka dan paut masing-masing ada dua, rumah tafis Quran kita ada empat. Nah untuk paut sendiri dari kalangan mana saja ini kak, anak-anak ataupun siswa-siswanya? Paut kita dua-duanya terletak di Belawan, di Kecamatan Belawan, di Jalan Langkat dan di Jalan Pulau Kelurahan Bahari. Jadi mereka itu memang adalah anak-anak yang tidak mampu sehingga semuanya gratis. Begitu juga dengan TK-nya. Namun ada satu TK kita yang bersubsidi. Artinya kita mewajibkan orang tua membayar sebesar 60 ribu rupiah per bulan, tapi bagi yang tidak mampu tetap itu gratis juga begitu. Nah untuk paut sendiri ada berapa kelas dan apakah ini berbayar? Kalau paut masing-masing satu kelas, siswanya hanya 20 orang, tetapi itu semuanya gratis. Mulai dari pakaian dan buku-bukunya begitu. Nah baik untuk paut dan TK yang bersubsidi ini tadi, ini apakah berada di lokasi yang sama atau di tempat yang berbeda? Di dua tempat kita ada di, sama-sama di Kecamatan Belawan tapi dua tempat. Abi Foundation memiliki beberapa TK dan paut. Selain berlokasi di Jalan Langkat Belawan, TK Abi Foundation juga ada di Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Berbeda dari TK yang ada di Jalan Langkat, TK yang ada di sini tidak memungut biaya sepeserpun kepada para siswanya. Selain uang sekolah yang gratis, siswa juga memperoleh baju seragam dan buku secara cuma-cuma. Untuk TK bersubsidi ini sendiri, ini kan tadi menarik ya, ada yang bayar dan ada yang tidak bayar. Nah ini seperti apa nih teknisnya? Ya jadi kebetulan kan berkembang ya, ini TK sudah tahun kedua. Jadi mungkin warga yang sangat tidak mampu itu sudah berkurang, sudah kita cover mungkin gitu ya di tahun sebelumnya. Nah jadi beberapa dari mereka pun sanggup bayar dan kita berpikir itu juga untuk mengikat orang tua supaya ada tanggung jawab. Karena pengalaman kita juga menunjukkan bahwa tidak selamanya yang gratis itu berjalan lancar dan efektif. Karena ada kalanya ada kesepelehan begitu. Jadi pendidikan yang murah langsung tidak terlalu dihargai. Nah Alhamdulillah itu ini kok efektif gitu. Tapi tetap kita sosialisasikan kepada orang tua jika tidak mampu bayar, kita free semuanya. Baik Kak Andini semakin menarik perbincangan kita namun harus kita simpan sejenak. Ya pemirsa, Abi Foundation semakin berkembang dengan adanya kegiatan terkait keagamaan. Lantas seperti apa? Berikut liputannya. Abi Foundation tidak saja fokus kepada pendidikan formal anak-anak prasejahtera. Karena yayasan yang didirikan oleh Andini Nurbahri ini juga konsen dengan pendidikan informal dan agama. Pada tahun 2014, Abi Foundation mendirikan sebuah rumah tahfiz yang berlokasi di Jalan Pembangunan Baru, Medan Amplas. Rumah tahfiz ini menampung 80 anak untuk belajar membaca dan menghapal Al-Quran tanpa memungut biaya sepeserpun. Selain rumah tahfiz, Abi Foundation juga mendirikan sebuah rumah pintar yang berlokasi di Kampung Nelayan Seberang, Belawan. Dibantu oleh relawan pengajar, rumah pintar ini berfungsi untuk memberikan edukasi berupa kursus mata pelajaran kepada anak-anak di Kampung Nelayan Seberang. Dengan adanya rumah pintar ini, banyak anak-anak yang terbantu dalam hal pendidikan. Berbicara tentang kegiatan yang terkait keagamaan, kenapa ini terpikir untuk mendirikan sebuah rumah tahfiz Al-Quran? Ya, karena memang pusatnya kita di Belawan ya, kegiatan pendidikan kita ini. Kita tahu Belawan itu sudah terlabelkan begitu ya, dengan kecamatan yang paling tidak mampu juga tingkat kriminalitas remajanya juga cukup tinggi di Belawan. Jadi saya berpikir bagaimana untuk mencegah dan membentengi generasi yang berikutnya. Kalau yang sudah, ya sudah lah yang remaja begitu ya. Jadi kita mau membibit nih ceritanya. Saya percaya dengan ilmu agama yang baik, kita bisa mendidik anak-anak itu. Nah, kemudian kenapa terfikir rumah tahfiz Al-Quran? Karena kita percaya dengan menghafal Al-Quran, insya Allah juga ahlaknya akan sesama baiknya gitu. Jadi kita ingin membentengi anak-anak yang masih sangat di usia dini begitu. Nah, kalau untuk membaca Al-Quran atau membaca Ikhra sudah banyak kan ya. Dan di Belawan sendiri juga sudah ada beberapa titik. Namun untuk menghafal Quran, hafiz Quran belum ada sama sekali. Jadi itu yang saya dirikan begitu. Jadi bisa dibilang ini satu-satunya dong di sana ya? Alhamdulillah sekarang sudah ada. Oh, sudah ada yang malah? Iya, sudah ada yang lain. Bahkan ada dua titik sekarang. Kita jadi pelopor nih ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hingga sekarang Alhamdulillah sudah empat rumah tahfiz Quran kita. Nah, saat ini sudah dari berjalannya waktu itu Kak, dari sejak kapan ini rumah tahfiz sudah mulai digarap? Dari 2014 akhir gitu. 2014 akhir? Nah, ini metode belajarnya seperti apa? Karena kan tahfiz ya, menghafal juga ya. Pastilah tidak menggunakan metode yang biasa seperti itu. Kebetulan kita Alhamdulillah dapat bekerja sama dengan Darul Quran Yusuf Mansur. Jadi pengurusnya kemudian aktif terlibat dalam pendirian awal. Begitu juga dengan Ustadz yang pengajarnya dari Darul Quran. Untuk metode pengajarnya itu saya sendiri kan bukan pengajarnya ya, tapi mereka memang murid-murid itu diharuskan untuk menyetor hafalan. Tapi menghafalnya harus sudah di rumah, karena kita tidak ada waktu yang banyak kan ya. Dan Alhamdulillah anak-anak sudah 36 orang sudah di wisuda tahfiz, minimal satu jus. Minimal satu jus? Ya, jadi ada yang sudah lima jus. Baik, tadi dikatakan bahwa ada empat rumah tahfiz, di mana saja nih Kak tersebar? Yang pertama di Belawan, Jalan Angkat Belawan, yang kedua di Jalan Jemadi, Krakatau, yang ketiga Jalan Pembangunan SM Raja, yang keempat di Jalan Berita Enam. Oke, dan ini ternyata saya dengar juga untuk para pemula diajarkan ikro dulu ya? Iya. Nah itu seperti apa kegiatannya di sana? Jadi Alhamdulillah antusiasme anak-anak itu ternyata besar untuk rumah tahfiz Quran. Sehingga yang belum sama sekali bisa baca Quran itu ikut mendaftar begitu ya. Jadi ikut mendaftar ya? Mendaftarnya yang kecil-kecil, yang 3-4 tahun gitu. Memang kita bisa menghafal tanpa membaca ya dengan mendengar saja, tapi kita ingin menghafal yang baik gitu ya. Jadi ada ikrohnya dulu, kelas ikroh. Nah jadi di setiap rumah kahfiz Quran ada 2 program jadinya, kelas ikroh dan kelas hafal Quran. Oke, berarti berapa nih Kak jumlahnya untuk yang kelas hafal Quran dan kelas ikroh? Masing-masing rumah tahfiz rata-rata untuk lebih banyak yang hafiz Quran ya, 35 gitu. Tapi kalau yang ikroh itu ada 20-30. Baik. Di rumah tahfiz Abi Foundation, anak-anak tidak saja dipandu dalam menghafal ayat suci Al-Quran. Siswa yang masih pemula diajarkan membaca ikroh dan tentu saja tidak dipungut biaya sepeserpun. Nah nih Kak, saya penasaran, karena kan tahfiz ya menghafal juga gitu, bagaimana sih menanamkan ilmu bahwa itu bukan suatu paksaan. Karena kan tadi ada setoran-setoran yang harus mereka hafal, ini maksudnya agar mereka lilah nih, lilahi ta'ala gitu kan. Itu seperti apa ya menanamkan hal tersebut ke anak-anak? Iya, jadi memang bukan hanya datang setor begitu ya, tapi tetap ada motivasi-motivasi yang baik ustadznya dan mungkin kadang-kadang saya juga yang menyemangati anak-anak. Bahwa memang kalau anak-anak itu ya beda sama orang dewasa untuk menghafal, sebenarnya mereka sangat fun. Kalau kita perhatikan sambil main, sambil menunggu ustadznya datang, anak-anak itu tanpa sadar sambil menghafal. Jadi tidak ada beban sebenarnya begitu. Walaupun memang di tengah jalan pasti ada beberapa orang yang mundur, malasan gitu. Tapi dengan adanya motivasi tadi insya Allah bisa gitu. Dari 6 program tadi ada dikatakan bahwa rumah pintar, ini apakah juga sama dengan rumah tahfiz bentuk atau seperti apa? Rumah pintar itu sebenarnya awalnya adalah kursus bahasa inggris terapung di kampung nelayan. Kursus bahasa inggris terapung berarti di atas laut ya? Iya, jadi tahun 2012 saya mendirikan itu, tetapi sayangnya 2015 itu ambruk. Jadi kita sekalian rubah tempat dan konsepnya juga kita rubah supaya anak-anak semakin minat belajar. Jadi rumah pintar itu sebagian hari atau Senin, Rabu, Jumat gitu ya belajar bahasa inggris. Selasa, Kamis, Sabtu mereka belajar mata pelajaran ataupun keterampilan. Peran relawan sangat dibutuhkan dalam perkembangan Abi Foundation. Beruntung, Andini memiliki teman-teman yang dengan setia membantunya dalam mengembangkan dan mempertahankan yayasan ini dengan melakukan serangkaian kegiatan. Karena selain aktif di Abi Foundation, mereka juga giat mengajar di Panti melalui komunitas Triple P yang juga didirikan oleh Andini. Triple P sendiri merupakan sebuah komunitas yang peduli terhadap anak-anak di Panti Akuhan. Kegiatan keterampilan apa saja yang mereka buat di rumah pintar ini? Kalau di rumah pintar itu biasanya anak-anak membuat kreativitas sederhana sih sebenarnya. Misalnya dari bahan bandar ulang atau mungkin sekedar menggambar atau mewarnai di luar konteks menulis dan membaca untuk belajar. Nah kemudian anak-anaknya dari mana saja dan apakah ini kembali lagi gratis sifatnya atau seperti apa? Kalau anak-anaknya anak-anak kampung layan. Karena memang itu kita tujuannya untuk mengisi atau meng-cover kekurangan di kampung layan sendiri. Jadi kita tahu kalau hanya ada satu sekolah SD di sana kan. Jadi kalau mau kursus, mau ales komputer dan sebagainya anak-anak harus ini berang keluar. Jadi itu yang kita coba isi. Jadi anak-anak di sana, anak-anak kampung lain dan itu gratis juga. Tapi memang semua program ini guru-gurunya itu kita gaji profesional. Walaupun semuanya itu gratis anak-anaknya. Tapi memang ini hampir keseluruhan programnya memang benar-benar gratis ya. Memang untuk memberikan manfaat untuk masyarakat banyak ya Kak. Nah kemudian ini Abi Foundation memilih belawan. Dari tadi beberapa tempat ya menjadi tempat untuk mendirikan kegiatan. Kenapa nih harus belawan yang dipilih untuk tempat keberdayaannya? Iya saya sebenarnya kita sudah sama-sama tahu gitu ya belawan itu tadi saya bilang tempat kecamatan yang paling mungkin di belakang di antara kecamatan lain. Dan saya memang pernah tinggal di belawan. Jadi saya sangat tahu benar. Buat Tuhan orang tua saya bekerja dan dinas di belawan. Jadi ada rasa ikatan emosional sendiri juga sih sebenarnya kayak kampung halaman kayak gitu. Benar. Kampung halaman. Berapa lama nih Kak kalau boleh tahu? Saya sampai kuliah D3. Saya sampai kuliah D3 di sana dan kita baru pindah gitu. Jadi tapi sampai sekarang saya bersyukur saya pernah tinggal di belawan gitu ya walaupun jauh sebagain macam. Tapi itulah yang membuat saya kembali mungkin membangunnya gitu. Baik semakin menarik di perbincangan kita namun kita harus kembali jeda sejenak. Oke. Ya pemirsa ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai kegiatan dari Abi Foundation ini? Berikut cuplikannya. Jauhlah mampaknya berubah dari biasanya. Pintar gitu. Dia nyanyi-nyanyi, berdoa, menulis. Uang sekolah nggak bayar. Jauhlah mempaatnya buk merengankan beban keluarga. Yang memotivasi ya salah satunya orang tua. Orang tua itu ingin sekali kalau saya itu jadi penghapal Quran. Karena pahalanya itu sangat mulia. Rumah tapis Abi Pondisi ini saya rasa sangat baik lah. Selain dia membuka rumah tapisnya secara gratis, percuma-cuma, dengan cara cuma-cuma. Dan setelah itu mereka yang pastinya selalu memberikan yang terbaik kepada anak murid-muridnya. Bagi anak-anak yang kurang mampu di sana, mungkin bisa mencari info. Karena Abi Foundation ini membuka secara cuma-cuma, secara gratis. Dan kualitasnya pun sangat baik. Banyak mendapatkan pahala dan juga memasukkan 10 keluarga ke surga. Saya selama ini sangat bahagia karena sudah mendapat teman-teman baru. Dan juga gurunya sangat baik. Menjadi guru ngaji. Pengen membanggakan orang kedua orang tua. Baik, ini dari semua program gratis. Kemudian gurunya digaji profesional. Lantas dari mana nih dana yang didapatkan oleh Abi Foundation ini untuk memberikan ataupun mengisi operasional Abi Foundation sendiri? Ya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi memang murni ini donatur. Banyak sekali orang-orang yang sangat peduli sebenarnya. Cuma tidak punya waktu mungkin ya. Kalau saya ini karena passion ya. Karena hobi kalau saya bilang. Jadi saya bergerak. Dan Alhamdulillah banyak donatur yang membantu begitu. Pasang surut pasti ada. Seperti tahun lalu kalau saya ingat bulan Agustus di tahun lalu itu. Rekening kita tinggal Rp38.000. Kita harus bayar 16 orang gaji guru sebesar Rp12 juta. Tapi dengan semangat dan pantang menyerah begitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah mempunyai kurang lebih 18 orang guru. Dari semua program itu dan semuanya itu bahkan saya bilang kita memberikan gaji guru itu lebih daripada di luar begitu. Karena kita pengen output yang lebih baik untuk anak-anak. Kita tahu mensejahterakan guru artinya mereka akan men-transferkan balik ke anak-anak dengan lebih maksimal. Berarti memang jangan takut untuk berbuat baik ya. Jangan takut. Karena memang rezeki itu akan datang dari segala arah seperti itu ya Kak. Pasti. Nah untuk selain keuangan ini tadi. Apalagi si kendala yang berarti menurut Kak Andini sendiri dalam mengelola Abi Foundation. Ya tadinya kalau saya ditanya apa sih kendalanya begitu. Saya selalu bilang oh klasik lah masalah dana begitu. Tapi semakin kesini ya saya sudah 5 tahun ya dalam kegiatan sosial. Akhirnya saya memang menemukan kendala terbesar itu sebenarnya diri sendiri. Diri sendiri? Kenapa ya? Kenapa kita ditantang untuk istiqomah atau tidak begitu. Karena kita tidak dapat maksudnya secara materi ya. Kita tidak dapat apa-apa kan dari kegiatan ini. Tapi bagaimana kita bisa melawan ketika ada kepentingan pribadi berlawanan misalnya dengan kepentingan sosial seperti itu. Jadi keistikomahan kita itu sebenarnya. Yang paling diuji ya. Yang paling diuji ya. Kalau kita istiqomah kita yakin sebenarnya itu deh. Ilmunya yakin maju terus pasti Allah kasihkan rezekinya begitu. Benar sekali. Nah kemudian untuk rencana nih kedepannya Abi Foundation akan membuat apa lagi nih? Gebrakan apa lagi yang akan dilakukan? Ya jadi kita pengennya pasti kedepan ada sekolah-sekolah formal lagi. Mulai dari SD, SMP, SMA bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Yang ingin kita dirikan begitu. Mudah-mudahan dengan berjalannya ini bisa-bisa tercapai pelan-pelan. Amin. Nah kemudian untuk harapan nih Kak terakhir. Untuk anak-anak khususnya yang ada di daerah pelawan maupun yang saat ini sudah ditangani oleh Abi Foundation. Seperti apa kedepannya? Harapannya pasti anak-anak itu bisa benar-benar menjadi anak yang soleh bermanfaat bagi agamanya, keluarga dan negaranya. Mudah-mudahan Abi Foundation merupakan penggiringnya begitu ya mereka ke arah yang lebih baik. Kalau yang Hafiz Quran mudah-mudahan jadi arsitek Hafiz Quran, dokter yang hafal Quran, wali kota yang hafal Quran, mudah-mudahan. TK dan Pak Ut juga seperti itu sampai tercapai cita-citanya. Bangga sekali rasanya negara ini punya para Hafiz Quran nantinya ya. Baik Kak Andini terima kasih atas perbincangan kita hari ini sangat menarik. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak dan sukses terus untuk kegiatannya di Abi Foundation. Amin, amin. Terima kasih. Ya pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh Abi Foundation ini bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita semua untuk terus menebar kebaikan. Sekian program Selasar Budi, saya Riza Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap pelini kehidupan. Sampai jumpa. Selamat menikmati.